Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ariko Prasetyo. Kali ini kita bakal ngomongin tentang Google Bisnisku. Ini adalah salah satu fitur yang dimiliki dengan Google. Nah, tujuan kita bikin apa sih? Tujuan kita bikin yang pasti adalah jadi mudah ditemukan. Untuk bisa ada di top pencarian, jadi kan ceritanya kita listing ya, kita pasang tempat di Google, misalnya kita apa? Usaha kita adalah, tadi saya bengkel. Usaha kita adalah misal resto, bisa jadi jual sepatu misalnya, jual baju misalnya. Nah, teman-teman yang punya toko offline, meskipun jualan online ya misalnya, kita tetap memasang toko online-nya, itu bisa menggunakan fitur Google Bisnisku. Yang menarik adalah, ini ya, saya mau cerita. Yang menarik adalah untuk menjadi pencarian di atas, itu caranya apapun metodenya, caranya cuma dua. Nih, yang mau saya sel, caranya cuma dua, caranya cuma dua. Yang pertama, saya akan tulis di belakang ya, kelihatan enggak? Kelihatan? Yang pertama adalah, yang pertama, optimasi Google Bisnisku kita. Abis-abisan atau maksimal gitu ya. Cara pertama adalah, kita mengoptimasi Google Bisnis kita se-perfect mungkin, sebagus mungkin, itu ada metode-metodenya, ada cara-caranya, sehingga ketika ada yang mencari, kita yang paling relevan dan kita ada yang di paling atas. Atau kita ada di jajiran 1, 3 lah. Nah, cara pertama adalah, kita optimasi Google Bisnisku abis-abisan. Pokoknya, gimana caranya Google Bisnis kita paling relevan dan ada di pencarian pertama. Nah, itu, itu ada banyak langkah-langkahnya. Kemudian, yang kedua, yang kedua, ini yang menarik. Yang kedua, menurunkan ranking kompetitor. Oke, nggak kelihatan ya, tanda cahaya, tapi saya akan bacakan. Yang pertama adalah, optimasi Google Bisnis kita maksimal, abis-abisan. Pokoknya, kita optimasi Google Bisnis kita itu sebagus mungkin, sebaik mungkin. Dan yang kedua adalah, menurunkan ranking kompetitor. Tapi, lebih baik kalau nomor 1 udah selesai, yaudah nomor 1 aja. Tapi, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah hanya dua cara ini, kalau kita mau menaikkan Google Bisnis punya kita. Nah, sebelum saya ngomong lebih jauh, sebelum saya ngomong lebih jauh, saya mau disclaimer dulu. Langkah 1 dan langkah 2, ini dua-duanya, yang akan saya bahas adalah yang legal, yang legal, yang sesuai post Google. jadi, saya nggak akan ngomong tentang cara yang black hat, yang dry hat, nggak, ini white, ini white. Nah, jadi, teman-teman mau ngebahas nomor 1 atau nomor 2 nih? Maksud apa nomor 2? Atau dua-duanya? Atau dua-duanya? Oke, nah. Oke. Nomor 1 atau nomor 2, bisa tulis di komentar ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi ini, kalau saya pakai spidol merah, yang nomor 1 adalah kita menaikkan ranking Google Bisnis kita, yang nomor 2 adalah menurunkan ranking, menurunkan ranking kompetitor. tadi saya udah disclaimer bahwa ini yang akan kita pakai adalah yang legal, yang legal artinya tidak ada gray hat, tidak ada black hat di sini. Ini juga, saya mau bilang bahwa apapun yang teman-teman dapatkan dari video ini, saya harap menjadi salah satu bahan pembelajaran ya. Jadi, jangan dibanding-bandingkan gitu. Misal, nanti mentor ini atau masa ini bilangnya begini, kok Mas Ari bilang begini, jadi jangan di, jangan di, apa ya, jangan diperbandingkan. Diambil aja yang baik, diambil aja yang baik dan bisa jadi saling komplement, saling melengkapi gitu ya.